selamat menikmati Meski pada putaran terakhir Alec Marquez terjatuh, namun ceratan waktunya tidak bisa dilampaui oleh pembalap lain Namun pada latihan bebas kedua, Alec hanya mampu menceratkan pada posisi 10 Post Honda Alberto Puig membocorkan rahasia Alec Marquez yang mampu menjinakkan kuda besi Honda RC213 Puig mengatakan strateginya adalah membuat awal yang baik, tikungan pertama sangatlah penting Namun harus segera memulihkan beberapa posisi saat start, tetapi juga mampu mengatur urban pada lap-lap akhir Dia juga mengatakan Alec memiliki balapan yang fantastis, motornya bekerja sangat baik dan dia mengatur segalanya dengan baik Kecepatannya terjaga selama balapan Di samping itu, Puig mengatakan bahwa membangun kepercayaan diri Alec sangatlah penting Dan sekarang Alec sudah tidak takut lagi untuk menekan Dan kami menikmati pertarungan untuk posisi teratas lagi Puig juga mengatakan bahwa motor racikan Marquez lah yang mampu mengantarkan Alec podium Alec paham jika Honda berbeda dengan Ducati atau Yamaha Jika Ducati pembalap hanya fokus pada akselerasi dan Yamaha hanya fokus pada tikungan Namun Honda harus fokus pada semua hal Kecepatan rendah, tikungan, akselerasi, bahkan sampai titik pengereman ujarnya Kombinasi waktu yang dihasilkan Alec dari latihan bebas 1 dan 2 mengantarkannya untuk langsung masuk di 2 saat kualifikasi Penasaran melihat aksi Alec selanjutnya? Saksikan siaran langsung MotorChipy Teruel atau Aragon Minggu 25 Oktober 2020 Jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe channel ini! Terima kasih telah menonton